Selamat, hai Bu Nur Saida, siapa lagi nih yang ngechat kita? Lihat ah, hai Jelah, hai Bu Lidiana, aduh tidak pernah absen Bu Lidiana ini, terima kasih. Bu Mirella, Bu Novi, terima kasih. Udah jelas ya, semua sudah jelas, PPT sudah terlihat, lalu kemudian chatnya juga sudah jalan, lalu suara udah oke. Eh, kalian cek dong sebentar, teman-teman saya tinggal di Depok, lagi WFH. Depok, agak-agak mendung, cek dong siapa tau ada yang tinggal di Mekah, di Mekah lagi hujan lebat mungkin, atau bersalju mungkin. Atau ada yang tinggal di mana, gimana bagian Indonesia yang bersalju, ada yang tinggal di Papua kah yang join? Wah, di balik papan, panas, emburan Bu, emang di balik, oh di kudus, di kudus cerah ya Bu Nur Saida. Gimana dong, di BSD, di BSD lagi gimana Mbak Dep? Ih, hari ini ada Mbak Dep, Wester di Serpong, hari ini ada Mbak Dep, hari ini ada Marcella, beliau akan bantu kita-kita, beliau akan cek-cek kalau ada yang unmute-unmute gitu ya. Di Jaksal, Bu Ratna, panas ya, Boyolali cerah ya. Malang mendung, tapi belum hujan, Tangerang mendung tuh, Bu Citra di planet Bekasi. Astaga, saya baru tahu, nanti saya tanya anak saya nggak, ada nggak ya planet bernama Bekasi? Ternyata ada tuh planet bernama Bekasi. Hai Mbak Dep, selamat siang Mbak Demi. Oke lah, kalau begitu, semua sudah siap kayaknya ya, senang banget udah ada 1.500 orang yang join di sesi kita siang hari ini. Hai Pak Demi, ada lagi juga. Halo, selamat sore Pak Demi. Oke, baik, kalau gitu kita akan lihat ya, teman-teman semua. Suara sudah jelas, PowerPoint sudah jelas, presentasi sudah jelas, lalu sekarang kita akan selesai ya. Tentang Premium Experience Package. Itu yang akan kita ceritakan di siang hari ini. Apa aja sih Kakak Risa yang mau diceritain? Kakak Risa mau cerita PP doang kah? Yuk kita lihat yuk, apa sih 1.500 orang ini akan mendapatkan apa di siang hari ini? Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang definisi essential oil. Itu yang akan kita bahas pertama-tama. Selain definisi essential oil, kita juga akan membahas tentang fakta sejarah. Pengen tahu, teman-teman, essential oil ini kan baru-baru ini nge-top ya di Indonesia. Tapi emang sebenarnya essential oil ini baru digunakannya oleh manusia. Terus gimana sih yang living memulai langkahnya? Kita lihat nanti, apakah memang baru-baru ini? Gimana sih Kakak Risa, cara mendapatkan essential oil? Dari mana sih asalnya? Terus pakenya gimana? Terutama kalau saya mau pakai lavender. Supaya aman, cara pakenya gimana sih? Itu yang akan kita bahas juga ya. Tips aman penggunaan essential oil. Sama baru deh dengan ke PP. Nanti ke teman-teman, kalau saya ngomongnya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya. Karena biasanya saya orangnya terlalu bersemangat gitu ya. Jadi kadang lupa, terus ngomongnya tiba-tiba nggak beruntung. Tiba-tiba-tiba gitu. Kasih tahu ya kalau ngomongnya kecepetan ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan saya jawab di akhir boleh ya. Oke, mari kita lihat yuk definisi essential oil. Jadi teman-teman semua, sebenarnya essential oil ini, saya kayak robot ya. Masih oke? Masih jelas nggak suara saya teman-teman? Masih oke nggak suaranya? Jelas ya? Oke, thank you. Terima kasih responnya. Saya lanjut ya. Definisi essential oil yang pertama akan kita bahas. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman kemarin join di sesi-nya Bu Anita dengan Bu Ita, Bu Anita di situ cerita bahwa essential oil ini adalah anugerah Tuhan. Benar banget. Karena memang essential oil ini dihasilkan oleh tanaman langsung. Kalau kita ingat dulu ya, waktu kita SD, SD-nya baru beberapa tahun yang lalu. Karena saya nggak mau ketahuan berapa umur saya. Teman-teman beberapa tahun yang lalu ya SD-nya ya. Mudah-mudahan kayak saya baru 2-3 tahun yang lalu. Nah, waktu SD-nya kita belajar tentang fotosintesis ya. Jadi memang beberapa tanaman ketika mereka berfotosintesis, dengan adanya matahari, klorofil, dengan ditampai dengan air, ini akhirnya mereka menghasilkan nutrisi untuk hidup tanaman tersebut. Tapi ternyata teman-teman beberapa tanaman itu selain dia setelah berfotosintesis menghasilkan nutrisi, dia juga menghasilkan essential oil dalam proses fotosintesisnya. Pertanyaannya, terus kenapa ya kak mereka menghasilkan essential oil? Untuk apa ya tanaman punya essential oil? Bisa untuk mengusir serangga yang tanaman itu nggak mau. Makanya ada, kita kenal beberapa tanaman yang menghasilkan essential oil yang nggak disukai serangga. Akhirnya dipakai deh sama kita-kita manusia untuk membuat serangganya menjauh gitu ya. Contohnya kita sama-sama tahu, lavender itu wanginya nggak disukai oleh nyamuk. Makanya banyak dipakai supaya nyamuknya menjauh. Nah, itu kenapa essential oil dihasilkan oleh tanaman? Atau teman-teman tahu tanaman itu memiliki proses untuk bereproduksi, ada proses perkawingannya, itu juga mereka menarik serangga, supaya ketika mereka menghasilkan essential oil, wanginya disukai serangga, ada juga, dan membantu proses penyerbukan. Itu kenapa Tuhan menciptakan tanaman, memiliki proses fotosintesis, dan beberapa menghasilkan essential oil. Itu punya manfaat untuk tanaman gitu ya. Nah, lalu akhirnya essential oil ini pun digunakanlah oleh manusia. Tapi nanti teman-teman boleh lihat ke bawahnya. Teman-teman nanti akan lihat bahwa essential oil ini, itu di yang paling bawah ini ukuran molekulnya misalnya kecil. Itu kenapa kalau teman-teman punya essential oil, itu dia akan mudah menguap. Karena memang ukuran molekulnya ini kecil. Makanya selalu diingatkan, tutup rapat-rapat ya teman-teman ya, karena molekulnya yang kecil itu bikin dia mudah menguap. Terus, tiap essential oil ini, di poin nomor dua, dia ini mengandung ratusan konstituen kimia. Makanya essential oil ini nggak ada dua yang serupa. Pasti semuanya beda-beda. Terus nanti teman-teman akan lihat. Misalnya nanti saya akan lagi ngomongin lavender. Nanti saya akan bilang, lavender ini bisa bantu untuk kita tidur lebih nyenyak. Saya akan bilang gitu ya. Tapi selain itu, lavender ini bisa dipakai untuk kecantikan loh, membantu kecantikan kulit maupun rambut. Kenapa ya kak? Udah bisa bantu tidur nyenyak, bantu kecantikan kulit dan rambut. Karena ini, dia mengandung ratusan konstituen kimia. Jadi tergantung konstituen kimianya yang ada di essential oil apa, itu memberikan manfaat. Makanya beda-beda manfaatnya teman-teman. Lalu, dia memang konsentrat tinggi, makanya selalu disarankan cukup satu tepes deh. Nggak usah terlalu banyak, karena dia sangat konsentrat tinggi teman-teman semua. Lebih konsentrat daripada tanaman yang dikeringkan. Saya cerita sedikit, karena saya seorang apoteker, waktu saya kuliah dulu, skripsi saya, saya mau mengekstrak zat anti-kanker dari teh, daun teh. Teman-teman tahu, saya cuma cerita sedikit, bahwa dari daun teh sekarung gede, sekarung gede, benar-benar sekarung gede, itu saya cuma dapetin zat anti-kankernya itu mikro mililiter kali ya teman-teman. Kecil sedikit banget dari sekarung gede. Karena memang kalau kita mau mendapatkan ekstraknya, itu pasti bahannya banyak, tapi nanti jadinya dikit. Nah, essential oil ini kayak gini, konsentratnya tinggi. Nanti kita lihat ya, seberapa banyak sih yang dibutuhkan untuk menghasilkan 15 mililiter essential oil. Nanti kita lihat. Tapi semoga sejauh ini teman-teman jelas ya tentang definisi essential oil. Kita masuk ke pembahasan berikutnya deh. Kalau udah sama-sama jelas apa itu essential oil, ternyata dianugerahkan Tuhan untuk tanaman, tak baru diekstrak oleh manusia. Jadi essential oil ini benar-benar merupakan proses fotosintesis, dan beberapa tanaman, selain menghasilkan nutrisi, dalam proses fotosintesisnya, menghasilkan essential oil juga. Pertanyaan berikutnya, teman-teman semua. Kak Alisa. Eh, saya ada yang nanya. Gantian-gantian. Saya ada yang nanya. Teman-teman, kira-kira mulai kapan ya manusia menggunakan essential oil? Karena kan kalau di Indonesia, kayaknya baru-baru ya. Boleh dong saya lihat di kolom chatnya, menurut teman-teman, kira-kira mulai kapan kah manusia menggunakan essential oil? Wow, Pak Benny, kamu pernah ikut trainingnya siapa? Terima kasih. Langsung 5.000 tahun yang lalu. Wow, ada lagi teman-teman? Mungkin ada yang bilang, enggak lagi kah, baru-baru ini, orang baru ngetrend gitu kan. Ada lagi? Masa Pak Benny doang? Yang lain boleh tebak-tebakan loh. Sejak kapan sih sebenarnya essential oil ini mulai digunakan oleh manusia berabad-abad tahun yang lalu? Terima kasih, Bu Alifa. Zaman belum ada canggih ya. Zaman belum ada lep yang canggih, Bu Nina, thank you. Yes, jadi teman-teman kalian, essential oil ini bukan baru loh ngetrendnya, eh salah, ngetrendnya baru, tapi bukan baru digunakan oleh manusia. Jadi sudah sejak, wah Bu Winda sejak bumi mulai terbentuk, oke banget nih kayaknya. Kita lihat dulu ya, sejarah essential oil ada di dunia itu sebenarnya ada 7 side yang bisa kita pelajari, tapi saya nggak akan bahas banyak-banyak, saya hanya akan bahas sedikit, jadi, tadi, bener tuh Pak, jadi, karena kan ini sudah tahun 2000 Pak, Pak Benny tadi bilang 5000, berarti 3000 tahun sebelum Masehi kurang lebih ya, ternyata nggak Pak, jauh sebelum itu. 4500 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno itu sudah menggunakan essential oil loh teman-teman. Frankincense, cinnamon, rose, itu mulai dipakai oleh bangsa Mesir kuno. 4500 tahun sebelum Masehi, ini sudah tahun 2021, jadi kira-kira 7020 tahun yang lalu. Lalu, di masa keemasan di Timur Tengah, frankincense ini merupakan komoditas perdagangan terbesar di Arab. Pada saat itu yang kita kenal dengan nama frankincense. Ini sudah tercatat oleh Ali Ibnu Sina atau Avicenna, ini sudah tercatat, dia menulis buku tentang 800 tanaman dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Jadi, essential oil ini sudah lama banget digunakan manusia dan mungkin kalau sekarang-sekarang ini baru ngetrend gitu ya. Jadi, wajar banget ya teman-teman sekalian, ketika sudah lama essential oil ini digunakan manusia, maka kemudian adalah kejadian pada tahun 1973, Bapak Geri yang dan Ibu Meri yang ini adalah suami istri pendiri yang living. Nah, di tahun 1973 lah, Bapak Geri mengalami kecelakaan yang membuat Bapak Geri lupa. Namun, essential oil memegang peranan penting dalam kehidupan Bapak Geri. Dan akhirnya, essential oil ini menginspirasi Baliau, Bapak Geri, untuk melakukan penelitian tentang pengetahuan yang terlupakan. Mungkin karena sudah ribuan tahun yang lalu digunakan, terlupakanlah oleh manusia, akhirnya Bapak Geri mulai 1973, mulai melakukan penelitian dan pengetahuan tentang essential oil. Sudah lama ya Bapak Geri melakukannya. Nah, akhirnya beliau memperdalam pengetahuannya tentang essential oil, beliau akhirnya berhasil menjadi pioneer dan ahli di bidang essential oil, dan akhirnya bergerilah yang living. Nah, Bapak Geri ini memiliki komitmen yang sangat kuat dan terhadap essential oil. Karena dia, essential oil punya peranan penting dalam hidup beliau. Jadi, beliau kemudian menciptakan proses yang namanya situsil ketika beliau menciptakan yang living. Apa sih kata Lisa situsil itu? Situsil ini sebenarnya seperti namanya, dari sit, dari benih, dari biji, sampai menjadi sil. Sampai disil di botol. Itu yang namanya situsil. Mulai dari benih, sampai ditutup, krak, disil di botol, itu melewati pengawasan yang sangat tepat di yang living. Kenapa? Karena yang living ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Supaya ketika teman-teman menggunakan essential oil dari yang living, yang teman-teman pegang, yang teman-teman pakai, hanyalah essential oil berkualitas tinggi. Hanyalah essential oil yang dipastikan sangat baik kualitasnya. Contoh ya, jadi ada tiga pilar nih teman-teman untuk situsil. Sourcing. Jadi, sourcing ini intinya ketika kami mendapatkan essential oil itu, kita bahkan memiliki berbagai macam perkebunan di berbagai macam belahan dunia. Kalau di Asia sendiri, perkebunan yang living itu ada di pilih-pilih farm, itu ada di Filipina contohnya, partner farm-nya. Kalau perkebunan yang punya yang living itu ada banyak. Contohnya di US, di Mona, atau misalnya di Ecuador. Jadi yang living itu punya perkebunan sendiri untuk menghasilkan essential oil-nya. Karena kan tadi essential oil dihasilkan dari tanaman ya. Lalu di perkebunan, di sourcing ini, teman-teman, selain kami punya perkebunan sendiri, kami juga menerapkan cara-cara organik di perkebunan kami. Nanti teman-teman boleh deh berkunjung ke YouTube-nya yang living Indonesia. Di sana nanti teman-teman boleh lihat, kayak apa sih praktek organik yang katanya Kak Kalisa itu di perkebunan yang living. Teman-teman search ya di YouTube-nya yang living Indonesia. Ini saya sudah coba berikan link-nya. Untuk seri virtual tour, contoh saja, contohnya di perkebunan kita di Ecuador. Taukah teman-teman yang living itu memelihara kambing loh? Kambing aja dipiara. Bahkan kami memelihara cacing merah. Kenapa sih kambingnya kami piara, kami beri makan organik, supaya nanti pupnya si kambing juga pup organik, yang kemudian kotoran dari si cacing merah itu juga akan kita kumpulkan dan dijadikan sebagai fertilizer alami untuk yang living punya perkebunan. Contoh lain di perkebunan yang living, teknik praktek perjaniknya. Kalau nanti di video teman-teman bisa lihat ya, contohnya di Mona, itu kita memelihara serangga-serangga tertentu loh. Ya ampun kakak, repot amat yang merah serangga. Iya, karena kita ingin serangga ini yang akan membantu penyerbukan dari tanaman-tanaman ini. Bahkan di perkebunan yang living, yang dimiliki oleh yang living sendiri, itu kita itu seednya, ini benih yang didapat di panen ini, ini akan kita seedkan untuk kita tabur lagi untuk panen berikutnya. Jadi kita bukan beli benih, tapi benih yang dari panen ini, kita pakai deh untuk panen berikutnya. Jadi semua prakteknya organik dan diawasi ketat. Diawasi di mana? Nah, di sains teman-teman, di laboratorium ketika sudah dapat essential oil-nya, akan masuk ke laboratoriumnya yang living. Dan yang living juga kerjasama dengan laboratorium luar supaya hasilnya sangat fair ya. Jadi bukan cuma yang living yang ngomong, ada laboratorium partner yang juga bicara tentang kualitas essential oil yang living. Nah, teman-teman nanti boleh ke sini ya. Jadi saya nggak akan bicara panjang lebar, tapi teman-teman boleh ke seri virtual tour, ada di laboratori, kayak apa sih laboratorium yang living di US sana, di headquarter yang living? Saya sudah pernah. Boleh saya tanya di antara teman-teman yang di sini, sudah pernah belum ke headquarter di US? Mungkin nggak masuk ke laboratoriumnya, tapi di luar pasti kelihatan. Dari luar kelihatan. Aduh, saya punya fotonya, pengen saya pajang rasanya. Ada nggak teman-teman di sini? Boleh share? Kalau ada yang pernah berkunjung ke headquarter kita, sudah ya, ibu Grace sudah ada di sini. Keren banget kan, bu Grace laboratoriumnya? Beneran kan ada di sana ya? Semoga segera ya, bu Fia. Udah tuh, bu Esther tuh. Soon ya, bu Fia ya, bu Esther udah. Beneran kan ya, bu Esther? Yes, memang ada laboratoriumnya. Fungsinya apa sih, Kakak Lisa? Fungsinya, nanti kita punya lavender, kita panen gitu ya, lavendernya. Nanti, sebelum kita luncurkan ke teman-teman semua, ke market, ini harus kita uji dulu. Contoh, apakah profile linalul, atau linalil asetat, atau yang paling gampang, profile menthol di dalam peppermint, sesuai nggak dengan standarnya yang living? Apabila essential oil yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang living, menurut laboratorium kami, lewat peralatan-peralatan canggih, seperti GCMS, itu kita nggak akan pakai oilnya. Jadi, kami mau memastikan, ini, ketika teman-teman pegang yang namanya essential oil yang living, nggak mungkin ini adalah produk yang nggak baik. Bayangin, farmnya aja kita punya sendiri, prakteknya semua organik, memelihara kambing sendiri, biara, apalagi ya, tadi saya bilang serangga, lalu kemudian setelah dihasilkan tanemnya, masuk ke laboratorium yang living, diteliti dulu, baru masuk ke teman-teman. Tapi selain itu, karena kita menanam sendiri dan dari alam, kita punya pilar standar, supaya terus berkelanjutan, teman-teman, supaya tidak ada tanaman-tanaman, yang akhirnya menjadi punah. Itu adalah tiga pilar dari situsil. Dan inilah yang kami persembahkan nih, untuk teman-teman semua, mulai dari benih, sampai akhirnya dia ditutup, itu semuanya melalui proses yang nggak main-main, benar-benar proses standar tinggi. Untuk apa? Situsil adalah komitmen kami, yang memang membedakan yang living, dengan essential oil lainnya. Ini kalau teman-teman tanya, kenapa harus yang living? Ini jawaban. Semoga penjawab ya, teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ya. Maka terlahirlah visi dari Bapak Geri. Dengan tadi situsil, udah cerita beliau tadinya pernah mengalami suatu hal, dan essential oil punya peranan penting dalam hidup beliau. Inilah misi dari, visi dari yang living. Tempat tinggal dan dunia yang sehat bagi kita semua. Amin ya, apalagi sekarang ya teman-teman. Siapa sih yang nggak pengen sehat? Semua maunya begitu. Inilah visi kami. Untuk teman-teman, tempat tinggal dan dunia yang sehat bagi kita semua. Aminin ya teman-teman ya, supaya benar. Amin. Kita semua sehat-sehat semua. Amin. Lalu kemudian misinya apa untuk menjalanin visinya? Inilah kami meningkatkan dan memberdayakan kehidupan, dengan membagikan berbagai manfaat berharga dan energi alam, yaitu essential oil. Jadi, saya sangat berterima kasih kalau teman-teman ikut mengambil bagian dalam misi yang living. Yuk, bagikan yuk berbagai manfaat essential oil ini, karena ini adalah anugerah dari Tuhan loh. Tuhan kasih lewat tanaman loh. Dan ini bisa digunakan untuk kita semua, karena manfaatnya sangat berharga dengan energi dari alam. Terima kasih untuk teman-teman yang mau ambil bagian dalam gerakan untuk membagikan essential oil ini ke banyak orang dan bisa jadi dunia dan tempat tinggal yang sehat bagi kita. Amin. Amin ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita pengen tahu nih, gimana sih cara mendapatkan dan menggunakan essential oil. Semoga saya nggak kecepatan ya. Kalau kecepatan bilang ya, teman-teman benar Bu Nur Saida, sharing is caring. Oke, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan essential oil. Bisa lewat distilasi uap, bisa lewat cold pressing, bisa lewat penyadapan resin, dan ekstraksi absolute oil. Saya nggak bahas semuanya, saya hanya bahas distilasi uap, karena itu yang paling umum teman-teman semua. Ini adalah metode ekstraksi paling umum. Kita lihat ya. Jadi, kalau metode ekstraksi essential oil yang living, ini contohnya adalah distilasi uap. Air, hanya air ya, mohon diingat ya teman-teman, hanya air saja, tidak ada pelarut lainnya. Hanya air yang kemudian menguap, karena dipanaskan. Nah, uap air itu tadi akan melewati berbagai bagian tanaman. Kan tadi kan dihasilkan di tanaman ya. Nah, jadilah ditaruh deh bagian tanaman itu di sini, airnya dipanaskan, uapnya melewati bagian tanaman. Dan tadi kita udah sama-sama belajar, essential oil itu molekulnya kecil-kecil, kecil-kecil, kemudian keuap. Maka, terbawa deh oilnya ini naik bersama dengan uap, karena sekali lagi, yang ada di sini hanya air saja. Oke, nggak ada yang lain ya, air doang. Terbawa lah essential oil yang ada di bagian tanaman, naik ke atas, baru didinginkan di sini. Karena uap tadi bersama essential oilnya didinginkan, terjadilah proses kondensasi. Kepisah deh airnya di sini, yang dinamakan hydrosol, oilnya jadi di atas, karena berat jenisnya ya, beda berat jenis. Inilah yang diambil oleh yang living. Sebeginilah proses disilasi. Air yang uapnya membawa essential oil dalam tanaman, dipisahkan, lalu pertanyaannya, bagian tanaman apa sih Kak Kalisa? Yang Kak Kalisa omongin, banyak. Kalau kita bicara lavender, bagian tanaman yang diambil adalah pucuk bunganya. Kalau kita bicara lemon, bagian tanaman yang diambil, berarti ini nih teman-teman, cuma kulit buahnya. Kalau kita bicara frankincense, bagian tanaman yang diambil, itu cuma getahnya doang. Atau kita bicara daun atau batang, maka peppermint deh essential oilnya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas ya, essential oil itu diambil dari bagian tanaman yang diuap, dari lalu essential oilnya naik bersama dengan uap. Semoga masih cukup jelas ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang, kalau yang ada di sini sudah oke nih, Bu Eli. Terima kasih. Nanti saya nggak jawab dulu pertanyaan ya, sorry. Oke. Lalu kemudian, kita lihat ya, gimana sih cara pakenya Kakak Lisa? Bisa dua hal. Cara pakenya bisa aromatik, bisa topical. Kalau aromatik, teman-teman bisa lihat, lewat diffuser. Nih diffuser-diffuser, cute seperti ini. Atau bisa juga lewat, nah, lewat dihirup, atau lewat topical. Sekarang kita ke aromatik dulu ya, teman-teman ya. Nah, kalau aromatik, ini benar-benar bisa lewat diffuser seperti ini, atau bisa juga dihirup. Dihirup itu maksudnya, nanti teman-teman boleh keteskan, lalu kemudian diaktifkan sebentar, baru ditangkupkan telapak tangan, boleh deh dihirup lewat telapak tangannya. Itu cara aromatik. Kenapa sih bisa begitu Kakak Lisa? Nah, aromatik ini, kenapa ketika kita mencium, ternyata penciuman itu adalah satu-satunya panca indra yang langsung terhubung ke sistem limbik di otak. Sistem limbik kita di otak ini, itu punya pengontrol emosi. Nah, itu kenapa wajar banget? Karena ketika kita mencium essential oil, dia akan mempengaruhi pusat emosi di otak kita. Nah, makanya, kalau teman-teman nanti saya cerita tentang stress away, stress away ini, begitu kita hirup, maka dia akan mempengaruhi pusat limbik, yang itu pengontrol emosi, dan akhirnya bisa membuat away deh itu stress-nya. Atau lavender, wajar banget. Ketika dia masuk di hirup, masuk ke pusat limbik di otak, bisa dia menenangkan kita. Nah, jadi itu kenapa kekuatan aroma berfungsi untuk emosi juga. Lalu bisa juga topical. Topical itu caranya, seperti tadi, teman-teman bisa teteskan satu sampai dua tetes, lalu kemudian aktifkan terlebih dahulu, baru digunakan di bagian tubuh yang membutuhkan. Boleh ditelapak kaki, itu bagian yang paling oke, karena pori-porinya paling besar. Boleh dipelipis, boleh ditempuk, boleh di bagian punggung, boleh di belakang telinga, boleh di pergelangan tangan. Jadi, area penyerapannya, atau boleh di area lain, bagi di mana yang membutuhkan. Semoga cukup jelas ya, teman-teman semua ya. Oke, selesai pembahasannya. Tinggal dua bahasan lagi. Tips aman sama essential oil yang ada di penyakit. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya sesuatu hal sama teman-teman, semoga teman-teman mau ikut ya. Saya akan kasih polling, seperti kuis gitu. Saya harap teman-teman ikut, karena kita mau having fun di polls ini. Tinggal teman-teman nanti klik, mana yang menurut teman-teman paling tepat. Oke, ikut ya. Oke, saya launch sekarang pollingnya. Semoga sudah kelihatan. Di layar teman-teman, itu multiple choice ya, teman-teman ya. Diklik yuk. Metode ekstraksi essential oil. Metode ekstraksi essential oil yang umum dilakukan untuk mendapatkan essential oil adalah apa? Ini ya kakak, ini adalah multiple choice. Jadi teman-teman boleh pilih di antara empat itu yang mana yang benar. Karena bukan cuma satu jawabannya. Boleh pilih empat-empatnya, boleh pilih dua, boleh pilih satu, boleh pilih tiga. Bu Siti udah tuh sama Bu Yuna. Ada lagi? Masih saya tunggu ya. Hah? Cepat loh, udah 107 orang. Eh, udah 111 orang yang ikut. Wow, dikit lagi ah. Saya tunggu lagi ah. Wah, pilih lagi Bu Mahirong. Gak cuma satu loh. Ini multiple choice. Oke. Multiple choice ya. Ya, silahkan. Saya tunggu dua detik. Oke. Udah ya. end ya. Makanya Bu, saya pilihnya multiple karena saya pengen kasih jebakan. Cik, Bu. Pilih satu aja ya. Pilihnya macam-macam. Oke. Saya end ya, pollingnya ya. Saya end polling. Saya kasih lihat result-nya. Oke. Share result ya sekarang ya. Oke. Jadi, saya share result. Ternyata teman-teman boleh lihat ya. ada 136 persen memilih distilasi uap, 27 persen pilih cold pressing, 16 persen pilih penyadapan resin, dan limitasi absolute oil ada 9 persen. Oke. Bahas di sini aja di kolom chat. Menurut teman-teman, result ini yang paling benar yang mana? Metode yang dilakukan untuk mendapat essential oil apa aja? Boleh tahu nggak di kolom chat deh, teman-teman deh? Menurut teman-teman, jawabannya apa nih? Distilasi uap. Oke. Yakin teman-teman cuma distilasi uap doang? Tuh, budaya tuh udah jawab tuh. Yang paling umum betul, tapi sebenarnya ekstraksi yang didapatkan untuk essential oil adalah, saya stop result ya. saya stop lulus, stop share result, lalu kemudian saya close, saya balik lagi di sheet lagi. Jadi, adalah distilasi uap, cold pressing, penyadapan resin, itu betul semua, tapi yang keempat saya bikinnya limitasi. Harusnya bukan limitasi, ekstraksi absolute oil. Jadi jawabannya adalah satu, dua, dan tiga. serius ya, banyak sih ketika ikut. Nanti kita main polling lagi ya, jadi saya ingin tahu sefokus apa sih kita ketika kita ikutan sharing dish yang hari ini, kita main lagi ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman lebih perhatikan lagi, lebih oke lagi jawabannya. Wuh, berima bener ya? Aspek. Wah, bositi mau pilih ABC kepencat ya. Nanti pelan-pelan ya, teman-teman lihat dulu, saya bikinnya adalah, ya budaya atau bener tuh, saya bikinnya multiple atau cuma satu. Oke, seru ya. Nanti kita bikin lagi ya. Kita sekarang balik lagi ke materi. Mudah-mudahan materi berikutnya cukup cepat, saya akan selesaikan dalam waktu 15 menit. Atau teman-teman, jebangan Batman, benar, buah. Benar banyak jebangan Batman-nya kalau mau saya. Saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kira-kira saya bisa menghabiskan ini dalam waktu 10 jam, atau teman-teman mau saya habiskan dalam waktu 1 jam, atau sisa materi saya habiskan dalam waktu 5 menit, teman-teman pilih apa? Saya serahin deh. 5 menit bisa loh teman-teman, saya selesaikan. Tapi menurut teman-teman semua, budaya mau selesaikan dalam waktu 5 menit, benar ya. Kira-kira teman-teman mau pilih, saya selesaikan dalam waktu berapa lama lagi. Oke, 1 jam biar jelas. Aduh, Bu Linden 2 jam dia, budita 5 menit. Oke, saya usahakan, saya selesaikan dalam waktu sikap ya, kenapaannya ya. Asik, Bu ini bilang berapapun waktunya, kalau boleh sama oke aja. Asik, Bu Linden juga. Menyenangkan sekali kalau begini. Kita lanjut lagi ya. Tips aman menggunakan essential oil. Harap diperhatikan ya teman-teman ya, kalau menggunakan essential oil itu, sebenarnya ada tipsnya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah punya pikiran macam-macam, tapi harus hati-hati. Sekali lagi ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, tapi harus hati-hati. Yuk kita lihat yuk, tips aman ini apa sih menggunakan essential oil yuk. Yuk kita lanjut. Teman-teman, yang pertama, ingat ya teman-teman mohon konsultasi dengan dokter. Untuk semua masalah kesehatan, saya ingatkan sekali lagi, berkonsultasi dengan dokter. Lalu ikuti semua instruksi label yang ada di essential oil Anda. Jadi lebih baik Anda menjadi ibu dan orang dan wanita yang cerdas, bikin keputusan yang baik, menggunakan akal yang baik, sebelum menggunakan essential oil, terutama silakan berkonsultasi dengan dokter untuk semua masalah kesehatan. Ya. Kedua, Kak Halisa, sebenarnya seberapa sering sih? Seberapa banyak sih? Jadi penggunaan yang sesuai itu tercantum di dalam label setiap instruksi label botol essential oil. Dan, seberapa banyak Kak Halisa? Kan tadi kita udah sama-sama belajar ya, bahwa essential oil itu poten dan ekstra. Jadi, 1-2 tetes itu udah cukup loh teman-teman. Beneran deh. Nanti teman-teman lihat deh, seberapa banyak tanaman yang dibutuhkan untuk mendapatkan 15 mili. Itu banyak banget. Jadi ini adalah konsentrat sekali. Makanya saya bilang, 1 tetes atau 2 tetes udah cukup. Jangan berlebihan ya teman-teman ya. Bagus kalau cuma 1-2 tetes dalam beberapa hal tertentu cukup. Kalau dalam DIY nanti kita lihat, kalau dalam RGT itu nanti mungkin akan ada perbedaan lagi, tapi biasanya 1-2 tetes itu cukup. Lalu kita lanjutkan. Apa aja sih tips samannya lagi Kak Halisa? Patch test. Jadi, untuk teman-teman yang baru menggunakan oil. Atau mungkin teman-teman udah seram banyak nih oil nih. Uh, banyak banget. Tapi ada oil baru. Atau mungkin anak-anak gitu ya. Nah, patch test ini bermanfaat banget untuk memastikan bahwa essential oilnya tidak menghasilkan reaksi yang tidak diinginkan. Terutama teman-teman bagus banget menggunakan patch test untuk essential oil yang hot, seperti cloth. Ini menghasilkan sensasi hangat. Nah, ini bagus banget pakai patch test. Caranya gimana? Teman-teman boleh oleskan 1-2 tetes essential oil di bagian lengan bawah, atau di sini, di sini nih, di sini boleh, atau di bagian lengan bawah sini boleh. Reaksi biasanya sih terjadi dalam waktu 5 menit udah kelihatan sih. Tapi bagusnya teman-teman observasi selama 2 jam. Lihat deh, ada reaksi sesuatu nggak? Kalau ada reaksi yang nggak baik, kayak kemerahan, sensitivitas, gitu ya. Lalu yang harus teman-teman lakukan, sediakan fisik. Nah, olesin fisik di area yang terkena hal yang tadi, misalnya kemerahan tadi, jangan pakai air. Kenapa sih Kak Kalisa nggak pakai air? Karena minyak tidak pernah larut dalam air. Makanya larutkannya dengan fisik, supaya langsung bisa terlarut dengan baik. Nah, jadi kalau Anda kasih reaksi yang nggak bagus, langsung sediakan fisik. Kalau baru pertama pakai, atau misalnya anak-anak, atau misalnya baru pakai essential oil baru, gunakan patch test ini ya. Lihat selama 2 jam berikutnya. Lalu kemudian hot oil. Hot oil ini, contohnya ada di depan teman-teman semua. Nah, cinnamon bark itu quite hot. Oregano, peeps, thyme, penway, itu quite hot. Jadi hati-hati menggunakan ini saat digunakan pada kulit. Saya sangat rekomendasi hati-hati sekali, terutama untuk anak-anak ya, karena ini quite hot teman-teman. Jadi gimana dong Kak Kalisa untuk hot-hot oil ini? Caranya adalah pengenceran. Karena dia quite hot, cukup menghasilkan sensasi yang cukup panas, jadi rekomendasinya lakukan pengenceran. Gimana caranya ya Kak Kalisa pengencerannya? Pengencerannya ada di setiap label botol essential oil ini. Jadi rekomendasinya teman-teman bisa langsung melihat di label botol dan diikuti terutama jika teman-teman menggunakan ini untuk anak-anak. Jadi ingat ya, pengenceran sangat penting apabila untuk anak-anak terutama atau untuk hot oil dan lihat di label botol masing-masing ini sudah ada petunjuk pengencerannya. Jadi dicampurkan dengan minyak pembawa, yang living minyak pembawanya tentunya adalah kisik yang kami satankan. Jadi nyaman deh nanti pakenya. Lalu bisa nggak sih essential oil dipakai pada bagian tubuh yang sensitif? Jangan ya teman-teman, jangan pakai di mata, jangan pakai di telinga, atau daerah selaput ledir lainnya. Ini quite sensitive soalnya. Jadi tidak disarankan menggunakan essential oil di daerah-daerah yang sensitif. Lalu kemudian fotosensitifitas. Fotosensitifitas maksudnya adalah untuk oil-oil yang ada di depan teman-teman maupun yang saya pegang, baik itu citrus fresh, grapefruit, lemon, orange, bergamot. Pokoknya oil-oil yang berasal dari keluarga jeruk-jerukan, dari keluarga citrus, dia menyebabkan fotosensitifitas. Maksudnya kalau kurang dari 12 jam teman-teman menggunakan ini dan terkena sinar matahari, ada kemungkinan akan ada, karena dia sangat sensitif terhadap foto atau sinar, ada kemungkinan akan ada efek sunburn atau terbakar. Itu kenapa kami sangat sarankan, satu, harus lihat label pengenceran. Nah, ini ada di sini, citrus fresh. Lihat ya. Jika terjadi sensitifitas, diencerkan dengan menambahkan 5 tetes ke dalam fisik sebanyak 10 mili. Ini ada di label botol. Atau teman-teman sekalian, tolong hindari sinar matahari. Setelah pakai, hindari 12 jam ke depan, jangan kena sinar matahari. Atau paling kece adalah, yaudah pakai malam hari misalnya. Atau jangan juga keluar. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Lalu kemudian kita ke sini. Kalau ibu-ibu di sini ada yang sedang hamil, menyusui, minum obat, mengalami gangguan medis, tolong konsultasi dengan profesional kesehatan ya, sebelum menggunakan essential oil. Jadi, itu sangat bagus sekali untuk disarankan kepada teman-teman. Konsultasi dulu kepada dokter sebelum menggunakan essential oil untuk teman-teman yang masih hamil. yang menyusui, yang minum obat, akan mengalami gangguan medis. Oke, yuk. Kita masuk lagi ya sekarang ya. Baru satu hal lagi. Essential oil harus dijaga. Selalu terhindar dari cahaya dan selalu terhindar dari panas. Oke, sekarang baru kita masuk ke premium experience package. Mudah-mudahan cepat sih di sini. Kita masuk di sini dan kita akan cepat ya. Di sini ya teman-teman ya. Oke, yuk. Kita akan masuk dan cepat di sini. Tapi sebelum kita akan masuk ke premium experience package, kita akan masuk dulu ke permainan lagi. Kita nge-game lagi ya, teman-teman ya. Kita akan nge-game lagi. Yuk, kita akan nge-game lagi. Kita akan main game lagi. Saya akan luncurkan poll seperti tadi. Ini semua materinya pasti ada di... Semua materinya ada di yang barusan saya bagikan. Saya siap-siap ya launch polling ya. Silahkan teman-teman jawab kalau yang ini cukup jawab satu saja. Silahkan ikutan ya. Essential oil berikut yang berpotensi mengakibatkan fotosensitifitas adalah... Yang mana? Ayo, teman-teman. Uh, langsung cepat banget. Aduh. Yang mana? Yang merupakan fotosensitifitas... Jangan jawab di chat ya, teman-teman ya. Jawabnya di sini nih. Yang sedang saya tampilkan. Tinggal klik aja. Terus teman-teman submit. Mau yang mana? Saya, uh, udah ada 153 yang asik. Ikutan join. Saya tunggu, ah, 5 detik lagi. Sekali lagi ya. Essential oil yang berpotensi mengakibatkan fotosensitifitas adalah... Yang mana? Lemon, lavender, atau geranium? Oke. Uh, 164 yang langsung join. Saya hand-palling ya. Oke. Saya hand-palling, lalu saya share resultnya. Ternyata 98 persen jawabnya benar. Lemon. Karena lavender dan geranium tidak termasuk dalam keluarga citrus. Jadi, lemon. Benar banget. Essential oil ini berpotensi mengakibatkan fotosensitifitas. Oke. Stop deh. Makasih. Seneng deh. Ternyata benar-benar mulai fokus ya. Memperhatikannya. Walaupun udah 10 jam kita di sini. Bareng-bareng sharing. Ternyata 10 jam tidak mengacaukan konsentrasi. Yeay. Banyak-banyak. Banyak. Tenang, Bu Wilma. Materinya bisa didapat di VO dan bisa juga nanti didapatkan di YouTube-nya yang Indonesia. Saya lanjut ya. Oke. Sekarang kita ke puncaknya. Premium Experience Package. Di sini kita akan cepat. Nah, Premium Experience Package kita itu terdiri dari 12 oil. Ketika teman-teman dapat satu box itu, itu terdiri dari 12 oil. Betul. Tapi sebenarnya ada pilihan 13. Yang ini udah wajib, udah pasti ada. Stressway yang maharumais. Udah pasti ada di dalam box EPE-EPE Anda. Tapi kalau teman-teman di atas, itu ada 13 oil yang tersedia. Tapi tergantung ketersediaan stok. Jadi kadang-kadang mungkin, kok si A dapet itu? Saya enggak ya. Itu ketersediaan stok, teman-teman. Ada 13, tergantung ketersediaan stok. Hanya 10 yang teman-teman dapat. Dua yang udah pasti dapat, stressway sama aromatis. Kita lihat satu-satu ya. Nih dia. Lavender, tahu enggak teman-teman? Lavender ini dibutuhkan 2,5 meter persegi loh kebun lavender untuk mendapatnya 15 mili kayak gini doang. Jadi ini yang saya maksud, dia sangat konsentrat. Jauh lebih konsentrat daripada ekstrak yang teman-teman kering. Payangin, 2,5 x 2,5 itu gede loh. Di ekstraksi dapatnya cuma apa? Nih, 15 mili doang dapatnya. Dan selesai cuma 15 mili. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, itu adalah fun fact. Kita kan bicara fun fact. Nah, lu sekarang cara pakenya gimana sih Kak Walisa? Nah, ini dia nih. Ternyata lavender bisa bantu kita tidur lebih nyenyak karena aromanya. Jadi, kalau teman-teman ada berbagai masalah, tekanan dalam hidup, itu kan suka susah tidur ya. Diffuse deh lavender. Oles deh di telapak kaki. Ini akan membantu menciptakan lingkungan tenang, bantu kita tidur lebih nyenyak. Lalu, selain itu, si lavender ternyata bagus loh untuk rambut sama membantu penampilan kulit. Caranya gimana? Bikin DIY ini. Ada rosemary, lavender, cedar root, sama witch hazel. Taruh di botol semprot 30 mili. Kasih air destilasi. Lalu, tinggal teman-teman semprot setelah keramas. Hasilnya apa? Dipijat-pijat ya. Pijat-pijat, semprot habis keramas. Ini akan membantu penampilan kulit tampak lebih bervolume dan tampaknya seram. Nah, ini bisa bantu nih. Semoga ada yang terinspirasi ya bikin DIY ini. Lalu, kemudian, contoh essential oil lavender, ketika anak kecil, kan kalau dia lagi demam, anak kita suka rewel ya. Teman-teman sekaliannya, anak saya juga kalau lagi demam rewel banget deh. Nah, aroma dari essential oil lavender ini akan membantu untuk menenangkan dia. Jadi, saya nggak bilang lavender menurunkan demam ya. Yang saya bilang, ketika anak demam, si lavender ini akan membantu membuat dia menjadi lebih tenang. Oles deh di telapak kakinya. Atau diffuse deh itu. Jadi, lavender bisa bantu dia tenang ketika dia rewel karena saki nggak nyaman ketika demam. Oke? Nah, itu adalah essential oil hacks untuk lavender. Ini sudah disesuaikan dengan kandang update terbaru. Makanya, lanjut ya. Peppermint. Apa teman-teman? Dapetin peppermint 15 mili itu adalah dibutuhkan hampir setengah kilo peppermint loh. Baru dia dapet 15 mili peppermint essential oil. Jadi, memang yang tadi saya bilang, tergantung berapa banyak bahan yang digunakan, itu kan beberapa pengaruh loh pada harganya. Karena si two seal itu benar-benar memberikan essential oil termundi untuk teman-teman. Makanya, banyak bahan yang diperlukan. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di sini essential oil hacksnya. Nah, ternyata si peppermint bisa bantu loh ketika kita untuk meredakan pusing atau mual. Gimana? Emang kenapa, Kak Bisa? Iya. Karena kandungan mentol di dalam peppermint ini kasih sensasi dingin. Aromanya juga segar alami. Gimana sih, Kakak Lisa, cara pakainya? Teman-teman, kalau ketika sedang pusing atau mual, mentol di dalam peppermint itu kan dibikin dingin ya. Tinggal aktifkan koles di tengkuk, koles di ubur-ubur, oles di pelipis kayak begini, atau hirup aromanya. Hmm, ini segar banget aromanya. Makanya, bantu meredakan pusing atau meredakan mual. Ya, andalan teman-teman nih pasti nih semuanya. Andalan kalau memberikan kenyamanan, memberikan meredakan pusing atau mual. Peppermint bisa apa lagi sih, Kakak? Nah, kalau peppermint ini bisa loh untuk fokus. Jadi, kalau teman-teman lagi punya meeting penting, tapi kemudian teman-teman bisa, atau anak-anak nih lagi punya mau ujian, lagi punya proyek sekolah, aduh butuh banget bantuan fokus, gimana ya? Nah, diffuse peppermint. Kalau peppermint ini bagus banget untuk ngebantu kita bisa fokus. Itu kenapa? Ini peppermint ini karena sensasi dingin itu, bisa bantu saya fokus, ini saya nggak pernah ketinggalan di tas saya. Terutama kalau misalnya saya baru pulang malam banget dari kantor, ini bantu banget saya untuk benar-benar stay alert selama nyetir gitu ya. Nah, makanya nggak boleh ketinggalan peppermint. Dia bisa bantu fokus. Bahkan untuk anak-anak ketika belajar, berhadi diffuse peppermintnya. Oke, next ya. Nah, lu kemudian, kemudian lemon. Teman-teman tahu nggak? Kalau lemon ini dibutuhkan 75 loh lemonnya. Untuk nggak dapetin 15 mili. Kayaknya ini 75 lemon ini lumayan ya harganya teman-teman. Saya pernah ngitung kurang lebih 4 kilo lah 75. Nah, itu cuma nggak dapetin segini loh teman-teman sekalian. Cuma dapetin 15 mili essential oilnya dari 75 buah lemon. Jadi, sekali lagi tergantung kenapa harganya dia whiffing. Sedikian karena tadi proses institusi dan tergantung berapa banyak tanaman yang didapat dari sini. Oke, lalu lemon itu bisa untuk apa kakak Lisa? Lemon itu bisa untuk bantu semangat sama kreatifitas. Coba ya, diffuser blend ini. Ada 8 lemon dan 2 spermin diffuse di pagi hari. Jadi, dia tuh ketika bangun, dia enak banget bangunnya seger, tapi bisa membuat dia semangat bangun, lalu kreatif deh. Oke, ya kan? Lalu kemudian, saya lanjut ya. Kemudian, essential oil hacks untuk lemon adalah lemon ini bagus banget untuk membantu penampilan kulit untuk mengurangi penampakan noda dan membantu kulit tampak lebih cerah. Jadi, caranya gimana? Tetes 1-2 tetes ke dalam brightening skincare, nah, bantu mengurangi penampakan noda dan kulit tampak lebih cerah di jadinya. Kita lanjut ya. Copaiba. Tau nggak sih, teman-teman, penduduk asli Brazil Utara itu udah pakai copaiba itu sejak abad ke-16. Jadi, memang udah lama banget sih copaibanya dikenal oleh masyarakat Brazil Utara. Lalu, kemudian, kita lihat essential oil hacks-nya copaiba. Ketika anak-anak, jadi copaiba ini bisa bantu mengurangi lebam. Jadi, anak-anak itu waktu kecil, sama deh, anak saya juga sama kok. Dia kalau main, kadang-kadang suka jatuh. Begitu memar. Gimana dong caranya membantu menguranginya? Makanya untuk ibu-ibu, copaiba itu nggak boleh, nggak ada. Harus ada. Karena kandungan copaiba itu merangsang respon alami tubuh. Jadi, dia membantu mengurangi lebam atau memar oleh selnya di area yang membutuhkan untuk anak-anak ya. Tapi ingat ya, teman-teman, untuk kulit sensitif, petunjuk pengenceran mengacu pada label botol. Oke, saya lanjut ya. Copaiba ini, ketika teman-teman combine dengan pen away, itu kan sensasinya hangat. Ternyata bisa bantu loh, ngurangi nyeri otot, kalau codel pegel, atau setelah kita aktivitas tinggi, ini bantu banget. Caranya gimana? Seperempat cangkir Epsom salt, teman-teman tambahin copaiba cukup 5 tetes, pen away cukup 5 tetes, lalu rendam di air hangat, masukin deh kakinya di situ. Aduh, itu ya, langsung rasanya nyaman banget, hangat dan enak. Nanti kita rendam kaki di situ. Udah deh, terkurangilah nyeri otot akibat codel, atau saya lagi kecapean banget, nyeri-nyeri ototnya, bisa terburang dengan merendam kaki di situ. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke frankincense. Tau nggak teman-teman, resin frankincense. Resinnya loh ya, saya nggak bicara essential oilnya loh ya. Resinnya itu kadang di masyarakat aslinya suka di-chew, jadi like a gum. Lalu frankincense untuk apa sih teman-teman sekalian? Frankincense ini bisa bantu untuk kecantikan kulit. Gimana caranya? Hanya bikin DIY face serum, jadi ada glass dropper gitu, yang bukan yang oles ya teman-teman, drop, glass dropper. Jadi 10 tetes frankincense, 5 tetes lavender, penuhkan dengan face 6, di glass dropper. Nanti abis itu botolnya di-roll seperti ini, atau dicampur pelan-pelan, supaya tercampur sepuluh. Baru teman-teman aplikasikan di wajah yang sudah bersih pagi dan malam. Ini membantu kecantikan kulit. Memang frankincense terkenal banget sih, membantu kecantikan kulit, atau dia bantu fokus. Selain peppermint, teman-teman boleh pilih frankincense. Gimana ketika online school? Gimana ketika lagi mau ujian? Diffuser blend deh, bergamot lavender sama frankincense gitu ya. Ini bisa bantu untuk teman-teman membantu fokus si kecil. Oke, kita ulang ya. Kita lanjut ya. Selain frankincense, dia juga bisa bantu untuk kita benar-benar fokus doa di pagi hari. Jadi biasanya kalau saya, saya selalu saat keduh itu di pagi hari, mungkin kalau teman-teman beragama muslim selalu doa pagi ya, itu bisa bantu untuk membawa kita fokus supaya pikirannya itu nggak mana-mana gitu ya. Jadi fokusnya dengan 1-2 tetes, aktifkan, lalu saya hirup mendalang, atau mungkin bisa diteteskan di sajadah juga boleh. Ini benar-benar bantu kita fokus doa kepada Tuhan supaya benar-benar kita berdoanya itu pikirannya nggak kemana-mana. Ini bantu memiliki relasi yang baik sekali. Jadi gunakan ini untuk doa di pagi hari. Kalau saya sih, saat keduh saya selalu pagi hari. Saya usahakan. Yang saya pakai adalah sacred frankincense. Jadi bisa untuk kecantikan, bisa untuk fokus, bantu meditasi juga bisa di doa di pagi hari. Lanjut ya. Tips. Nah, ini legenda tips sudah terkenal banget. Memang inspirasi essential oil terambil dari legenda ini. Ketika di abad 15, di Perancis sana, para pencuri itu mereka suka menyelinap ke kuburan dan untuk merampok dari antara orang mati. Nah, ketika mereka merampok itu, mereka biasanya di dongeng ini ya, dongeng ini, ketika mereka merampok itu, mereka melindungi diri mereka dengan ramuan atau aromatik khusus yang terdiri dari cengkeh, rosemary, dan tubuhan lainnya. Maka frankincense itu terinspirasi dari dongeng ini. Terbentuklah, eh frankincense, sorry. Tips itu terinspirasi dari dongeng ini. Maka tercipa lah essential oil tips. Nah, kita lanjut. Lalu, gimana sih tips itu berlaku kakak Lisa? Nah, teman-teman kan kita sama-sama tahu nih, bahwa tips salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini ada di sini. Satu, sunshine. Misalnya berjemur. Lalu kemudian olahraga. Lalu kemudian makan yang sehat. Lalu kemudian minum air yang cukup. Lalu relax. Lalu tidur. Nah, jadi kalau teman-teman sebelum tidur, itu oles deh. Tips di telapak kaki, itu bantu supaya kasih kehangatan ketika kita tidur. Maka tidurnya jadi lebih nyanyak deh. Nah, ketika kita tidur lebih banyak, itu akan mendukung daya tahan tubuh kita. Jadi, lakukan ini ya. Terutama saat ini kita perlu daya tahan tubuh loh, teman-teman. Nah, lakukanlah dengan mengoleskan tips di telapak kaki sebelum tidur, supaya nyaman dan tidurnya enak. Dan akhirnya daya tahan tubuh terjaga. Terus, kalau pengen nyegerin udara, juga bisa loh tips dari bau-bau yang nggak enak gitu ya. Nah, ini dari bau nggak enak, dari bau tidak sedap. Ini tips bisa digunakan dengan di diffuse 5-8 tetes. Next, purification. Aduh, ini sudah terkenal banget deh. Purification itu kita langsung ya. Karena dia bagus banget untuk aktivitas luar ruangan. Sudah terkenal banget ini. Dapurnya, aduh keren banget ya kalau saya punya dapur kayak gini juga saya mau nih. Tapi yang mau kita lihat bukan dapurnya. Tolong ya, teman-teman, jangan dilihat dapurnya. Yang dilihat adalah essential oil tips-nya dan diffusernya. Didiffuse di dapur untuk menghilangkan bau tidak sedap dari dapur kita. Jadi, purification benar-benar membantu untuk menghilangkan bau tidak sedap. Selain itu, purification juga bantu linen spray. Caranya, ada purification, di sini 15-20 tetes, 10 mili witch hazel dengan air distilasi, dan dimasukkan ke dalam 30 mili botol kaca. Jadi, itu semua dimasukkan, roll, lalu tambahkan air distilasinya. Air distilasi itu maksudnya air yang tidak memiliki mineral ya, teman-teman, supaya tidak tercampur. Berbagai macam merek tersedia di pasaran, tapi yang jelas dia adalah air distilasinya tidak melancangkan. Nah, lalu kemudian aplikasinya tinggal disemprot deh. Bisa ke spray, bisa ke air bantal. Aduh, itu enak banget. Aromanya langsung spray-nya pasti aroma seger, bantalnya aroma seger, itu kece banget sih. Kalau mau purification yang jelas untuk menghilangkan bau-bau yang apok, bau-bau nggak enak, itu purification deh andalannya. Di dapur, di mana, itu purification andalannya. Oke, lalu kemudian kita masuk ke arsi. Nah, arsi ini adalah kombinasi dari Myrtle, Lavender, Cypress, Bruce, Peppermint, Marjoram, Pine, dan tiga jenis eucalyptus. Di yang living, kita punya eucalyptus itu ada Globulus, Radiata, sama Blue. Jadi, ada tiga jenis eucalyptus nih. Lalu kemudian, kita mulai masuk ya. Ada tiga jenis eucalyptus yang ada di dalam arsi. Esensi loyal hex-nya gimana sih, Kak? Nah, arsi ini kan punya tiga jenis eucalyptus, teman-teman. Dia akan memberikan rasa nyaman, bantu melegakan nafas, melegakan hidung tersumbat, meredakan batuk juga bisa. Caranya gimana ya, Kak? Caranya, oleskan dada di leher, atau di punggung juga oke, atau hirup dari telapak tangan. Aduh, enak banget deh aromanya si arsi ini. Atau bisa juga dicocol di ujung hidung ini nih, baru kita pakai masker, itu juga bisa. Aromanya benar-benar enak, hangat dari eucalyptus, menenangkan dari lavender, jadi bantu meredakan batuk, melegakan nafas, maupun melegakan hidung tersumbat. Oke, next ya. Dijais. Aduh, ini sih udah gak usah kita bahas lagi ya. Memang salah satu isinya dijais itu fenal, digunakan untuk berbagai alasan di kebudayaan Cina, terutama menciptakan berasa. Dijais untuk apa sih, kata Lisa? Dijais itu, ini bantu menenangkan dan meredakan rasa tidak nyaman nih, di area perut kita. Contohnya, ketika kita ada meredakan mua, muntah, di area, kembung, sembelit, koles deh di perut. Dijais ini kan masih sentasi hangat ya, aromanya juga rempah menyegarkan ya, jadi sahabat perut banget deh si daijais ini. Koles di perut, bantu menenangkan dan meredakan mua, muntah, di area, kembung, sembelit, itu langsung terserah. Aduh, ini enak banget. Andalan selalu si daijais ini. Stress away. Nah, ini adalah essential oil, kombinasi unique lime dan vanilla murni. Ini juga bantu loh teman-teman ningkatin daya tahan tubuh. Kok bisa ya kakak? Iya, karena daya tahan tubuh bisa terbantu ketika kita juga terhindar dari stress. Ya, benar ya. Stress itu akan menurunkan imun atau menurunkan daya tahan tubuh. Maka, untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, terhindarlah kita dari stress. Guna kata stress away. Untuk bisa membantu kita aromanya, ini memang bikin relax, aromanya enak banget, bikin relax, jadi stress bisa menjauh. Makanya daya tahan tubuh kita bisa terjaga. Gitu ya caranya teman-teman ya. Nextnya adalah bisa menciptakan tidur yang nyenyak juga. Jadi caranya diffuse, atau hirup dari telapak tangan, atau oles di belakang leher, bisa oles di pelipis, atau oles di pergelangan tangan, ini bisa bantu juga untuk membantu supaya stressnya makin menjauh. Oke, lemongrass. Nah, kalau ini mungkin teman-teman juga udah banyak tahu. Lemongrass itu didapat dari 750 gram lemongrass, itu menghasilkan hanya 15 mili, kayak begitu. Essential oil lemongrass. Caranya essential oil hatch-nya apa sih? Tahu nggak teman-teman? Pasti udah pada tahu semua. Lemongrass itu aromanya nggak disukain nyamuk. Jadi wajib banget, apalagi ketika musim seperti ini yang sekarang sedang terjadi, wajib diffuse lemongrass. Karena supaya nyamuk-nyamuk itu pada menjauh, aromanya nggak disukain sama nyamuk nih. Jadi diffuse di musim hujan, diffuse di malam hari, jamin dia nyamuk-nyamuk menjauh, jadi kita bisa duduk nyaman, tenang, di teras, di kamar tidur, mau keluar ruangan, musim hujan gitu ya. No problem. Tinggal diffuse ini. Lemongrass juga bagus, karena aromanya kan rempah ya. Kalau saya ini, nyam lemongrass itu ingat masih uduk pagi hari, yang suka jadi sarapan kita gitu ya. Jadi kayak tadi nih, aromanya itu terhubung langsung ke dalam si lipid sistem kita. Aromanya bantu meningkatkan mood memang, karena moodnya termasuk mood untuk makan. Soalnya kayak kita masih uduk kali ya, di pagi-pagi gitu ya. Makanya teman-teman, karena aromanya meningkat di mood, termasuk mood untuk makan. Diffuse DL 5 sampai 8 tetes. Di meja makan, supaya anak-anak kita juga enak nih. Lalu kemudian, lemongrass ini, essential oil hack-nya, yang lainnya. Bisa juga untuk dipijat loh teman-teman. Memang lemongrass ini sensasinya hangat. Dia akan membantu meredakan ketegaman. caranya, ingat ya, untuk kulit yang sensitif, petunjuk penyenceran, mengacu pada label botol, bisa 2 sampai 3 tetes lemongrass, kasih dengan, kasih juga dengan ini, physics, pijatnya di bagian tubuh yang membutuhkan. Nah ya, lemongrass bisa bantu juga meredakan ketegangan otot. Next. Taukah Anda Penway? Dilihat ya, perhatikan baik-baik ya, nanti akan ada quiz soalnya. Penway ini merupakan kombinasi dari Wintergreen, Helicrysum, Cloves, dan Peppermint. Wintergreen, Helicrysum, Cloves, dan Peppermint. Nah, gimana sih Penway itu, Kakak Lisa untuk apa sih dia? Pasti semua sudah tahu, karena sensasinya yang hangat, disertai dengan bijatan, dia akan meredakan ototnya kaku, dan mengurangi nyeri otot. Jadi, begitu selesai olahraga, pulang dari kantor, pulang dari meeting, pulang dari jalan-jalan, kalau ototnya kaku, ototnya nggak enak, cus, teman-teman. Sedia Penway, langsung dipijat di bagian tubuh yang membutuhkan, dia akan meredakan otot kaku, nyeri otot, reda, cus dengan Penway. Next, Citrus Fresh. Nah, kalau tadi ada yang bertanya-tanya, metode ekstraksi cold fresh, ini digunakan untuk menghasilkan essential oil citrus. Jadi, kulit buah, kulit buahnya doang yang diperas, essential oilnya dipisahkanlah dari buahnya. Jadi, kalau khusus citrus, citrus-citrusan itu bukan melalui metode distilasi uap, tapi melalui metode cold fresh. Jadi, kulit buahnya doang yang diambil, diperas, dan essential oilnya dipisahkan dari buahnya. gitu. Oke? Karena, kalau memang dia bisa sebenarnya teman-teman dipakaikan dengan metode distilasi uap, tapi nanti ikatan citral yang ada di dalamnya itu akan putus. Begitu ikatan citralnya putus, baunya tuh udah-udah nggak enak, udah agak-agak pahit gitu ya. Jadi, dengan demikian, maka teman-teman, oil-oil citrus itu biasanya di cold fresh, supaya ikatan citralnya tidak putus. Untuk apa sih kakak citrus fresh? Ini wanginya memang seger, memikat, pokoknya membangkitkan semangat citrus fresh. Makanya saya suka diffuse di pagi hari. Tapi nggak cuma itu, untuk focus juga oke banget, untuk kreativitas oke banget, saya diffuse ini di pagi hari. Kalau untuk essential oil blend, kan ikatan citral itu adalah ikatan yang terdapat di dalam essential citrus, bu. Jadi, begitu dia putus, dia bikin aromanya pahit, dan kemudian rasanya juga pahit. Nah, itu kenapa essential oil yang berasal dari citrus itu selalu di cold fresh. Nah, kalau essential oil citrus fresh gitu ya, atau misalnya kita bicara di-gize, atau pokoknya essential oil blend, itu Bapak Geri yang kan memang sudah menggunakan formulasi yang paling oke untuk nge-blend ini. Jadi, jauh lebih baik kalau essential oilnya sudah blend, bagus, ya jangan di-blend dengan yang lain. Karena akan Bapak Geri yang sudah memformulasikannya untuk benar-benar satu blend yang tercipta dengan efek dan manfaat masing-masing. Nah, bagusnya kayak citrus fresh, kayak digest, kayak stress away, itu kalau sudah blend, mungkin baiknya nggak di-blend dengan yang essential oil blend lain. Kalaupun mau di-blend, blendlah dengan yang single misalnya. Kalau teman-teman merasa ini enak, oke, tapi lebih baik nanti di-blend dengan yang single. Next ya, tinggal satu lagi, aroma is. Tau nggak teman-teman, aroma is ini sahabat, the best deh, sahabat terbaik, melebihi sahabat sejati, tau nggak teman-teman? Melebihi sahabat sejati, sahabat terbaik di darat, laut, dan udara. Wuhu! Melebihi angkatan darat, laut, dan udara cita. Hati-hati, essential oil blendnya untuk aroma is ini mengacu pada level botol ya. Yeay. Dalam perjalanan kan kita kan suka, kadang muak, kadang pusing gitu ya. Jadi langsung deh ketika, ini saya nggak pernah boleh ketinggalan aroma is ketika saya jalan, baik itu saya di mobil, atau dalam perjalanan dulu, dalam perjalanan keluar, atau dalam perjalanan kemana-mana, ini selalu ada. Oles di bagian perut, di bagian dada, di bagian leher, di bagian ini juga boleh, atau diffuse, itu selalu ada supaya perasaan-perasaan nggak nyaman setelah perjalanan itu langsung berkurang, dengan si aromatis. Terakhir adalah orange, ini memang membutuhkan aroma cerah dan segar. Jadi caranya gimana supaya dapat kesegaran? Tetes deh orange, pagi-pagi ini saya suka tetesin orange, 5-10 tetes, karena bukan topikal ya teman-teman ya, karena dia nggak langsung, tapi dimasukin ke sabun mandi berbahan alami, masukin ke sabun cair berbahan alami, 5-10 tetes, itu enak banget mandi paginya, seger banget, karena mengandung orange. Apalagi kalau teman-teman masukinnya rose, 5 tetes rose, itu mandinya sultan, aromanya sultan, teman-teman ikut jadi sultan, dayangin 5 tetes rose gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan teman-teman, di antara yang saya jelaskan ini, belum tentu semuanya teman-teman dapat, hanya 10 dari 13 essential oil pilihan yang ada di sana, tergantung ke tersetiaan. Nah, bisa juga, ini terinspirasi dari Bu Tata, kalau Bu Tata ada di sini, terima kasih. Bubble kosong gitu ya, botol tabung bubble kosong, yang 120 mili, itu campur bahan-bahan, kecuali essential oil, air panas, corn syrup, seedling, baby wash, dan campur 45 mili, dicampur, lalu kemudian tunggu sedikit sampai suhu ruang, tetesin 2-5 tetes citrus, fresh, lemon, atau orange, boleh ditetesin, lalu kemudian, diaduk sempurna, lalu terakhir, siap deh, main bubble sama anak-anak. Silahkan di senang-senang sama buah hati, di waktu di weekend, atau waktu lagi, kayak pandemi gini ya, susah mau kemana-mana, kayak begini deh, essential oil hacksnya, pasti langsung enak main sama anak-anak ya, bikinnya enak barengan anak-anak, mainnya juga enak barengan, gitu ya. cukup sampai di sini pembahasan kita, ini hanyalah next challenge-nya, tapi sebelum saya next challenge, saya mau tanya lagi dong teman-teman, tadi banyak pertanyaan yang sebenarnya udah saya jawab ya, pertanyaan-pertanyaannya dalam materi ini, oke, kita masuk ya, saya mau ngadain poll lagi, semoga 1.500 orang akan ikutan poll ini, oke ya, sekarang saya mau ngadain poll, saya launching poll-nya, ini jawabannya cuma satu, teman-teman semua, karena kita udah mau selesai, jawabannya cuma satu, silahkan teman-teman jawab, dan semuanya teman-teman semuanya ikutan. Satu jawaban, di antara essential oil berikut ini, yang merupakan essential oil blend dari Wintergreen, helicrysum, clove, dan peppermint, aduh, saya ngeliat hasilnya di sini tertajub, tertajub-tajub loh, bener, hebat banget ini yang jawab, jawabannya jangan dicek ya kakak, nanti yang lain nyontek, sama jawabnya di poll yang saya kasih itu, essential oil blend yang merupakan blend dari Wintergreen, helicrysum, clove, peppermint apa, oke, saya tunggu ya, sudah 155 orang yang ikut dari 271, ah, tunggu dikit lagi, ah, tunggu dikit lagi, ah, ini, ah, aduh, 86 persen menjawab dengan benar, ini saya takjub sih, karena hatinya saya asal lewat sebenarnya, nggak setahunya, aduh, mana dia, oke, sudah 87 persen, saya close ya, end ya, polling-nya ya, saya end polling-nya untuk sementara, lalu saya share result-nya, oke, saya share result-nya sekarang, dan ternyata 87 persen menjawab NOE, dan jawaban yang benar adalah NOE, terima kasih, terima kasih ya teman-teman, sudah fokus dan memperhatikan dengan cukup, cukup fokus pokoknya ya, kayaknya ini semua yang ada di sini, semuanya pakai lemon kali ya, atau pakai frankincense, atau frankincense, supaya fokus, senang banget, 86 apa 87 persen itu tadi, menjawabnya dengan benar, terima kasih, trainingnya sudah selesai, saya hanya ingin mengingatkan saja, next adalah challenge-nya untuk teman-teman sekalian, apakah teman-teman mau melakukan ini, saya hanya memberikan petunjuk, hanya selama 7 hari, hari pertama itu teman-teman boleh pagi-pagi, mendiffuse citrus fresh, lalu di antara jam 8 sampai jam 9, diffuse stress away, karena kan hari jam 8 sampai jam 9 itu, teman-teman udah mulai kayaknya, mau persiapan ke kantor, baru nyampe kantor, anak-anak lagi sibuk disiapin mau sekolah, boleh diffuse stress away, malam-malam, nah, oh Lestella Fender, supaya tidurnya nyanyi, tenang, hari kedua, supaya teman-teman bisa terbiasa nih, supaya dijadikan gaya hidupnya sehari-hari nih, silahkan hari kedua, teman-teman pakenya orange ke sabun mandi kayak tadi, lalu, setelah itu jam 8 sampai jam 9, bisa di diffuse deh, Lapan Tete Sleman, karena kan jam 9 itu, anak-anak udah mau online school tuh, atau kita kan ya udah mulai mau kerja, terus deh langsung diffuse Sleman, ini hanyalah, ini hanyalah petunjuk gitu ya, guidance dari saya, supaya teman-teman bisa menggunakan semua essential oil yang ada di PEP itu setiap hari, AM, PM, menjadikan itu gaya hidup sehat, dari pagi sampai malam, ini baru 7 hari, tapi silahkan teman-teman ciptakan jurnal sendiri, supaya teman-teman bisa menggunakannya setiap hari, dari pagi sampai malam, nggak ada manfaatnya banyak banget, pesan sponsor, teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih cakep lagi, silahkan teman-teman memfollow YLID underscore education, di situ banyak banget info, baik tentang produk nih, yang tengah nih, baik tentang yang paling tanan, silver bound, tentang bisnis, itu semua ada, tentang conduct update, semua ada, silahkan menuju ke sana ya, oke, terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak semuanya, terima kasih untuk fokus yang luar biasa, terakhir, ini hanya terakhir sekali, saya hanya terakhir, saya ingin kasih poll, semoga teman-teman bisa menjawab, poll saya ini, terakhir ini adalah poll dari saya, aduh tadi saya belum end polling ya, ternyata ya, maaf ya, oke, terakhir ini polling terakhir dari saya, semoga teman-teman mau ikut semuanya, saya hanya ingin bertanya, saya launch ya, saya minta teman-teman ikut, karena saya pengen tahu, setelah kelas hari ini, apakah Anda berminat, untuk mencoba essential oil dalam PEP Anda, selama 30 hari pertama, silahkan dijawab, saya pengen tahu soalnya, mau nggak teman-teman, pakai deh oil di PEP-nya, selama 30 hari pertama, oh 99%, saya masih menunggu ya, karena saya pengen benar-benar tahu nih, saya pengen mengevaluasi, teman-teman, satu menit saya kasih waktu, setelah kelas hari ini, apakah teman-teman berminat, untuk mencoba essential oil dalam PEP Anda, selama 30 hari ke depan, mau nggak teman-teman semuanya, saya tunggu jawabannya, 5 detik lagi, karena sudah banyak sekali jawaban yang masuk, 165 orang, oke, saya end pollingnya, lalu kemudian saya share resultnya bareng-bareng, supaya teman-teman lihat, 97% itu sudah mengatakan, mau menggunakannya selama 30 hari pertama, terima kasih, silahkan dicoba ya teman-teman ya, selamat menikmati, kemudian. selamat menikmati